Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi kita di Newsmaker Medcom.id Yang memang selalu hadir di setiap akhir pekan hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat Nah pekan ini kita bahas persoalan tentang mantan Presiden SBY Mendaftarkan Partai Demokrat sebagai kekayaan intelektual di Dirjen Haki Kemenkumham Ternyata masih terus menjadi sorotan Nah menurut Kubu Muldoko yang dilakukan oleh SBY ini Adalah baru pertama kali terjadi bahwa partai politik mau diakui sebagai milik pribadi Nah mengapa pertanyaannya SBY menginginkan Partai Demokrat diakui sebagai hasil kekayaan intelektual pribadinya Bagaimana dengan sumbang sih pemikiran 99 orang lain yang merupakan pendiri Partai Demokrat Tidak cukupkah misalnya SK Kemenkumham yang masih tetap mengesahkan kepengurusan Demokrat saat ini Langsung saja kita berbincang dengan Newsmaker kali ini Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon Assalamualaikum selamat sore salam sehat Pak Herman Tetap semangat Pak ya Oke Pak ini masih bicara tentang dinamika di Partai Demokrat Pak ya Ini menjadi pertanyaan memang Kenapa sih sebenarnya Pak SBY mendaftarkan Partai Demokrat sebagai kekayaan intelektual pribadi Pak? Saya kira mungkin salah dimengerti ya Bahwa kalau itu menjadi hak pribadi itu salah dimengerti Demokrasi datarkan sebagai bagian daripada hak kekayaan intelektual Yang tentu nanti akan menjadi milik pengurus yang sah gitu Menjadi pengurus yang sah dan legitimit Jadi jangan kemudian dibelokkan persoalannya kepada persoalan pribadi Yang kedua yang dihak intelektual itu adalah lambang Jadi persoalan lambang partai yang memang Pak SBY yang membuatkan Tetapi itu kan dihibahkan kepada pengguna Penggunanya adalah Partai Demokrat Jadi mohon ini tidak dipelintir Sehingga kemudian menjadi informasi yang salah Dan kalau mengatakan bahwa hak intelektual menjadi pribadi itu salah juga Karena sesungguhnya itu hak intelektualitas dari Hak intelektual dari pengurus Dewan Pimpinan Partai Demokrat yang sah Walaupun yang mendaftarkan atas nama Susilo Bambang Yudhoyono Pak Irman Ya betul Karena penggunanya nanti penggunanya adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Oke Tetapi apakah juga atas nama pribadi itu Tidak kemudian mengesankan bahwa ini adalah hasil dari kekayaan intelektual Karena hak itu kan atas kekayaan intelektual ya Kalau mendaftarkan merek Demokrat Kemudian logo dan lain sebagainya Artinya itu memang karya Pak SBY begitu maksudnya Atau bagaimana Pak? Yang mendaftarkan itu kan sebagai Ketua Majelis Tinggi mendaftarkan gitu ya Oh sebagai Ketua Majelis Tinggi ya Kalau tidak ada yang mendaftarkan siapa yang mendaftarkan? Yang penting bahwa itu menjadi hak pengurus yang sah gitu Nanti dibaca secara utuh deh hasilnya Sehingga kemudian tidak ada salah interpretasi dan salah untuk menyampaikan kepada publik Nanti kalau sudah ada penjelasan resmi Kemudian apa sesungguhnya dengan Apa yang dimaksud dengan hak intelektualitasnya Partai Demokrat Ya nanti setelah nanti jadi diperlu tunjukkan, diperlihatkan Nanti kami melaksanakan konferensi pres secara resmi Itulah tidak mungkin gitu loh Pak SBY akan mengambil alih secara pribadi ya tidak mungkin Jadi semuanya Semuanya fitnah dan informasi menurut saya dipelintir gitu Oke itu fitnah dan dipelintir begitu ya Kalau sudut pandangnya kesannya mau mengesankan ke publik bahwa Ketika Pak SBY mendaftarkan merek atau logo Demokrat kepada haki begitu ya Itu kesannya mau mengambil alih menjadi partai ini milik pribadi Itu salah Pak Airman ya Salah, salah Itu salah dan saya kira memang kubu sebelah itu kan Senang untuk terus memfitnah terhadap Baik itu Partai Demokrat yang sah saat ini Maupun terhadap Pak SBY dan Mas Ahai sebagai ketua umum Jadi nanti siapapun apa namanya Kepemiliknya dan lain sebagainya Bukan pemilik, sorry Kepengurusannya siapapun itu Apa namanya tidak bisa juga diambil oleh Pak SBY Apa namanya karena yang mendaftarkan di haki itu ya Berarti Pak ya Konstitusinya kan jelas Di dalam ADART Partai Demokrat ADART itu adalah sebagai konstitusi Undang-undang dasarnya di Partai Demokrat ya Nah oleh karenanya sudah jelas diatur dalam pasal-pasal yang tentu Lambangnya seperti apa Kemudian MERS-nya apa Visi, misi Kemudian Pengaturan-pengaturan lainnya Itu ada dalam ADART Dan kemudian Ada hak intelektual yang didaftarkan oleh seseorang Tentu itu nanti melekat sebagai penggunanya adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang sah dan legitimit Nah itu sudah kesimpulannya disitu Karena kalau tekan lalu kami mewancarai dari pihak Kubu Muldoko itu Menyebutkan bahwa Ini seolah ingin diambil alih sendiri oleh Pak SBY sebagai pribadi Dan menunjukkan bahwa Demokrat ini ingin jadi partai keluarga Dan menafikan bahwa ada 99 pendiri Partai Demokrat disana Saya kira tidak itu ya Tidak begitu Yang mendaftarkan kan siapa saja Dan ini sebagai tanggung jawab moral Beliau sebagai penggagas Dan pembuat Lambang Partai Demokrat Tentu memiliki tanggung jawab moral untuk itu Tetap penggunanya adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang sah dan legitimit Jadi kalaupun suatu saat nanti kepimpinan berganti Yaitulah pengurus yang kemudian memiliki Terhadap Lambang dan Partai Demokrat Oh tetap berhak Pak ya Menggunakan Lambang dan Logo Penggunanya sebagai penggunanya Oh sebagai penggunanya Tapi milik tetap milik Pak SBY berarti Tidak milik Partai Demokrat Oh milik Partai Demokrat Oke Kan diatur di dalam ADRT nya juga Lambang Partai Demokrat ya seperti itu Nah jadi tujuannya untuk Mendaftar Tanpa mendaftarkan ke HKI itu Perbedaannya apa Pak Kira-Kira Pak? Ya kan harus ada Kalau sudah ada ADRT Harus ada yang mendaftarkan gitu ya Dan beliau sebagai dalam struktur Sebagai struktur tertinggi Pengambil keputusan ya tentu Berhak untuk mendaftarkan itu gitu Tapi sebenarnya kalau tanpa didaftarkan Misalnya Pak Herman Karena di ADRT sudah jelas disebutkan Seperti itu dan lain sebagainya Karena itu konstitusinya Partai Demokrat Bedanya apa dengan didaftarkan? Kalau tidak didaftarkan Itu bisa digunakan oleh orang lain Ya meski di dalam aturan undang-undang Keparteyan ya Di dalam undang-undang partai politik Nomor 2 tahun 2008 Yang diperbaiki undang-undang nomor 2 tahun 2011 Tetap bahwa Bagi siapapun yang membentuk partai baru Tidak boleh sama dengan yang sebelumnya Ya itu maksudnya Pak Artinya kan sudah ada undang-undang itu juga kan? Kenapa harus dihagi misalnya? Memangkan bahwa itu bagian hak Kepemilikan intelektual Partai Demokrat Ya tentu Ini adalah sesuatu yang menjadi hak Dari Partai Demokrat Tapi kalau dikreditir Menjadi kepemilikan PSB Saya kira salah Salah ya Dan fitnah Jadi tujuannya memang untuk Menguatkan bahwa ini milik Demokrat Begitu maksudnya ya Pak Irman? Milik Demokrat Milik Partai Demokrat Karena kalau kita baca beberapa pernyataan Dari pengurus DPP juga Saya baca dari Pak Siapa? Syarif Hasan Kemudian Mas Herzaki ya Yang menyebutkan bahwa ini untuk Mencegah ada pihak-pihak lain Yang menggunakan logo Dari Partai Demokrat begitu Benar seperti itu ya Pak Irman? Ya oleh karanya disebutkan dalam situ Penggunanya itu adalah Partai Demokrat Partai Demokrat yang sah dan legitimit Penggunanya ya itu Jadi Hak kepemilikannya adalah hak kepemilikan Kepungurusan yang sah dan legitimit Saya kenapa harus menyebutkan Sah dan legitimit Karena saat ini kan ada yang Tidak sah dan ada yang inkonstitusional Oke Nah Berarti ini sudah muncul penjelasan Memang disampaikan juga Pak Irman Bahwa Tujuan dari mendaftarkan KHK ini Untuk memperkuat Bahwa ini adalah Milik Partai Demokrat yang sah dan legitimit Begitu ya maksudnya Pak Irman ya Walaupun sebenarnya itu Aturannya sudah diatur di Undang-Undang tentang Partai Politik Ya kan Pak Kemudian di ADRT juga Partai Demokrat juga sudah Disebutkan di situ Di Indonesia ini kan banyak aturan Sehingga seluruh aturan yang menguatkan Ya tentu harus ditempuh Sehingga Sehingga pula Apa yang menjadi hak kepemilikan Partai Demokrat Tentu juga itu utuh Tidak sepotong-sepotong Kan bisa saja nanti digugat Dari hak merk dan lain sebagainya Kita lepas misalkan Karena sekali lagi Terlalu banyak aturan Sehingga aturan-aturan itulah Kami tempuh Supaya secara komprehensif Bahwa kita bulat Baik itu lambang Baik itu Dan lain sebagainya Ini adalah bagian Tidak terpisahkan Dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Yang sah dan legitimit Sah dan legitimit Oke Baik Walaupun juga ada pernyataan Ini baru pertama kali Dilakukan oleh Partai Politik Sampai mendaftarkan ini Ke Hak atas kekayaan intelektual Kecuali ini karya Musik Karya dan lain sebagainya Penemuan dan lain sebagainya Memang ada perbaikan Nanti kan ada Ada beberapa Perbaikan-perbaikan Saya kira juga jangan Kemudian disimpulkan hari ini Saya minta untuk tidak disimpulkan hari ini Karena disitu Ada teknologi Beberapa pasal Di dalam Haki Yang tentu harus Memenuhi Kriteria Gitu ya Kami juga sedang Mendiskusikannya Jadi Tunggu saja dalam beberapa Waktu ke depan ini Kami akan juga Memberikan keterangan Secara resmi Tentang bagaimana Pendaftaran dan Apa namanya Terhadap kepemilikan Partai Demokratik Jadi Tunggu saja lah Daripada nanti Menjadi polemik Yang tidak pernah berujung Fitnah-fitnahnya Berselioran Dimana-mana Miscommunication Dan Menurut saya Ini menjadi persoalan-persoalan Baru Lebih baik Nanti kita tunggu saja Karena ini sedang Berproses Sehingga nanti Keterangannya Lebih dapat Dipercaya Ya Ini sekaligus Saya minta jawaban Juga dari Pak Herman Karena memang Ini pernyataan-pernyataan Yang dilontarkan oleh Satu pihak ya Tentu saja ya Pernyataannya menyampaikan juga Kenapa sih juga Daftarnya harus Malam-malam Begitu tanggal 19 Maret Malam-malam Sekitar pukul 1940-an Kok sepertinya Mau diam-diam Di ruang gelap Ada apa ini Begitu Pak Herman Ya Kalau orang mencari Kesalahan dari Sisi manapun Ya silahkan saja Tetapi Paling tidak Dari kami adalah Ini niat baik Dan niat baik Niat baik Untuk seluruh Kadar Partai Demokrat Tapi pertama kali Waktu Oh jangan Daftar siang Nanti seolah-olah Kok didaftarkan Jam Nanti Malam Oh jam Malam Jadi bagi Bagi kami Apapun Tentu akan Disorot oleh mereka Dalam sisi negatifnya Dalam sisi negatifnya Kita tunggu saja Persoalan ini Sampai nanti Kemudian pernyataan Saya nanti dipelintir lagi Demokrat Tidak ada Ini untuk kepentingan pribadi Pak SBI tidak ada Dan kalau kemudian Ini didaftarkan Ini adalah untuk kepentingan institusi Untuk kepentingan Tapi memang ini adalah Bentuk reaktif Dari Dinamika yang terjadi Beberapa waktu terakhir ini Karena itu Pendaftarannya juga Di bulan Maret Artinya Karena kan Jangankan bendera Jangankan Atribut Kan Kepemimpinannya saja Mau di Kudeta Mau direbut Jadi kalau sudah Secara institusi Mau direbut Tentu Berbagai instrumen Berbagai simbol Ya harus diamankan Supaya Ini bagian Tidak terpisahkan Dari eksistensi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Yang sah Dan legitimit Oke Nah Tetapi ketika Itu kan pada bulan Maret Ya pendaftarannya Tetapi ketika sekarang Kemudian pada akhirnya Menkumham sudah mengumumkan Bahwa tidak bisa Apa namanya Mengesahkan Kepengurusan Partai Demokrat Yang versi KLB Ya kan Kemudian artinya Dengan sendirinya mungkin Tetap sah Yang kepengurusan Hasil Kongres Yang membuat Mas Ahaye Menjadi ketua umum Apakah itu Dianggap cukup aman Atau masih belum aman Buat Partai Demokrat Pak Herman Kami saat ini Sudah mulai bekerja Kami Sudah mulai Merencanakan Program-program Strategis Bagi rakyat Kami Ketua umum Sekarang sudah mulai Berkeliling Kemarin sudah Tiga daerah Ke Jogja Jawa Tengah Jawa Timur Kemudian Sudah menyusun Bagaimana Langkah-langkah Untuk Memberikan kontribusi Bagi rakyat Supaya di tengah Pandemi ini Kita tetap Bisa menjalankan Tugas-tugas Karena kan Di Demokrat Banyak Anggota DPRD Banyak Anggota DPR RI Ada juga Yang dieksekutif Tentu program Strategis Yang dicanangkan Oleh Dewan Pimpinan Pusat Ini bisa dijalankan Oleh baik Yang dieksekutif Maupun Dilegistratif Nah Yang ketiga Tentu Langkah-langkah Pengamanan Harus terus dilakukan Karena Sampai saat ini Kan Pihak mereka pun kan Masih Terus merongrong Masih terus merongrong Tetapi Kalau melihat soliditas Dan Kebulatan Tekad dari seluruh Kader Di seluruh Indonesia Saya kira Saya kira meyakinkan Bahwa sesungguhnya Kita memiliki Sistem pertahanan Yang kuat Dan tentu Mudah-mudahan Ini Perhara ini Bisa Segera bisa selesai Kemudian Proses di pengadilan Juga bisa selesai Dan kami bisa optimal Bekerja untuk rakyat Pak Herman Tetapi Setelah Pernyataan Atau konferensi pers Menkumham Yang menyatakan Menolak pengesahan Hasil KLB itu Apakah memang DPP Demokrat Ya Di bawah Mas Ahaye ini Menyerukan Untuk tidak Para anggotanya Tidak usah Satu forum lagi Dengan Dari pihak Yang KLB Dan Apa namanya Memfilter Segala pernyataan Pernyataan ke media Beberapa waktu terakhir ini Pak Herman Kalau saya melihat Ternyataan Pak Herman Kita harus hati-hati Menyampaikan ini Agar tidak dipelintir Saya kan bisa tampil ini Cuman kan Sangat sia-sia Saya misalkan terakhir Ada undangan juga Di sebuah Televisi Dan Ternyata Lawannya Itu lagi Itu lagi Bicaranya juga akan Itu lagi Itu lagi Kalau bicaranya Itu lagi Itu lagi Kita hanya menghabiskan Waktu Memeras tenaga Dan pikiran Dan tentu tidak ada Hal yang Kebaikan Untuk kita semua Lebih baik ya Kita Wait and see saja Sampai Sampai betul-betul Persoalan ini Nanti selesai Bagi mereka kan Tinggal Menempuh di Pengadilan negeri Ya silahkan saja Dan nanti Kita buktikan Siapa yang benar Siapa yang salah Ya di pengadilan negeri Nah Kalau Kalau kemudian juga Mereka terus Memfitnah setiap hari Terus mempelintir informasi Setiap hari Tentu kan ini Cara-cara agitasi mereka Tapi Yakinlah bahwa Seluruh kadar Di seluruh Indonesia Sekarang semakin solid Dan semakin kuat Untuk Tetap bersama Kepeminian masa AHY Oke Berarti artinya Semakin solid Dan semakin kuat ya Dengan adanya dinamika ini Pak Herman Insya Allah betul Oke Pak Herman Kita Coba geser sedikit Ke soal yang lainnya Saya butuh Jawaban juga Dari pihak Pak Herman ya Mengatakan bahwa Di apa namanya Beberapa waktu yang lalu Seminggu yang lalu Kalau tidak salah Ini Kita lihat Ada pesan berantai Via WA ya Yang disampaikan oleh Pak Muldoko ini Yang menyampaikan Belasungkawa Atas bencana Di NTT Dan beberapa tempat Yang lain Tetapi yang menarik Disini adalah Atribusinya Sebagai ketua umum Partai Demokrat Dan ini ketika Kami mendapatkannya Dari pihak Pak Muldoko Dan kami konfirmasi lagi Memang Kami wawancarai Waktu itu Juga menyatakan Memang masih ketua umum Demokrat yang sah Bagaimana Pak Herman Melihat ini Pak Herman Ya pertama Pemerintah sendiri Sudah menolak Melalui KUM HAM Karena memang Juga disebutkan Beberapa Prasarat Untuk bisa dilaksanakannya KLB Untuk bisa legal itu Tidak terpenuhi Kemudian yang kedua Ya Publik Saya kira Juga merespon Negatif Terhadap gerakan Pak Muldoko Itu dan kawan-kawan itu Dan yang ketiga Ya secara hukum Sudah dipastikan Saya kira Dia memang Melanggar hukum Nah kalau kemudian Aspek-aspek itu Tetap Menjadikan Dasar mereka Yang salah Untuk dijadikan Terus Menyatakan dirinya Dengan atribut Partai Demokrat Ya silahkan Mas Indra Menilailah Rakyat menilai Bahkan sekarang Banyak pengamat-pengamat Juga menilai Dan saya tidak perlu Mengungkap Satu persatu Di sini Yang pasti bahwa Pak Muldoko Semestinya semakin sadar Semakin sadar Bahwa Sesungguhnya Apa yang dilakukan itu Tidak legitimit Nah kalau tidak legitimit Kemudian diaku-aku Ya jangan disamakan Seperti Dia menyandang Sebagai ketua umum HKTI Dulu kan HKTI Yang legitimit Kemudian muncul HKTI tandingan Sekarang turun ke dia Merasa bahwa Ini akan sama Berbeda lah Berbeda Jadi mungkin Dia akan belajar Dari ketua umum HKTI Dia merasa sah juga Sebagai ketua umum HKTI Jadi mungkin juga Merasa ke depan Sah juga Sebagai ketua umum demokrat Maksudnya tidak lah Berbeda gitu ya Berbeda bahwa Keputusan pemerintah Semestinya Kan dia juga Bagian tidak terpisahkan Dari pemerintahan saat ini Kalau pemerintahan saat ininya Juga sudah tidak mengakui Semestinya ya sudah lah Fokus saja bekerja Sebagai KSP Kontribusilah yang baik Bagi rakyat Bagi bangsa Bagi negara Suatu saat Kalau ada kesempatannya Silahkan maju secara gentleman Tidak boleh kemudian Dengan cara diam-diam Tidak ada persoalan Kemudian melakukan gerakan Mengkudeta Dan lain sebagainya Ini kan Di mata publik Menjadi Menjadi Apa Pembelajaran yang negatif lah Gitu ya Bahwa Ada hukum yang Dikangkangi oleh Keinginan yang Menggebu-gebu Oleh ambisius Dan lain sebagainya Yang menurut saya ini Yang harus ditahan Ayo Sebagai orang-orang yang hebat Karena juga Pak Muldoko kan orang hebat Gitu Kalau orang hebat Ya tunjukkan kehebatannya Dengan cara-cara yang hebat Yang gentleman Jangan pula Dipengaruhi oleh Cara-cara Sekelompok orang Yang meyakinkan Bahwa ini benar Bahwa ini legal Kemudian pada saatnya Kemudian menjadi Tidak benar Dan tidak legal Oleh hukum Oleh negara Gitu Dan kemudian Tetap label itu Digunakan Ya Kita nilai bersama lah Silahkan rakyat menilai Ya kurang lebih Tentukan untuk dapat Melindungi terhadap Hak intelektual Yang dimiliki oleh Partai Demokrat Maka itu Dia tidak boleh Sebetulnya nanti Kalau hak ini sudah keluar Mengatasnamakan Partai Demokrat Mengatasnamakan Lambang Partai Demokrat Atau menggunakan Lambang Partai Demokrat Ya Semestinya tidak boleh lagi Gitu Sampai kemudian Nanti ada keputusan Pengadilan Sebenarnya orang hukum Harusnya mengerti lah Orang pintar itu Harusnya mengerti Mas Indra aja mengerti Masa Pak Muldoko Orang hebat Tidak mengerti Oke Tapi kalau Kemudian Soal gugat-menggugat Di pengadilan ini Diprediksi Bisa memakan Waktu yang lama Pak Herman Sampai Bisa bahkan Disebutkan Dua tahun Para analis Memprediksi ini Bisa dua tahun Karena apapun hasilnya Pasti akan banding Banding Kemudian nanti Sampai bahkan Kasasi Dan lain sebagainya Ada putusan Sela Dan lain sebagainya Ini bisa memakan Waktu dua tahun Pak Herman Saya tanya Mas Indra Oke Sekarang Demokrat Yang sah itu Dengan kepemimpinan siapa Mas Ahaye kan Coba Yang di aku Elo kemen kumah Ya sudah Jalan Dia mau menguat Berapa tahun Ya silahkan saja Gitu Yang tetapi Sampai saat ini Yang Diakui Yang legal Yang konstitusional DPP yang dipimpin oleh Mas Ahaye Oleh karenanya kita Berjalan saja Dan kemudian nanti Hak intelektual Hak intelektual itu Menjadi Menjadi Kepemilikan yang Pengurus yang Sah dan Legitimate saat ini Ya ke depan Jangan menggunakan Atribut dulu Gitu loh Kalau orang Komerti begitu Jangan menggunakan Atribut Dan nama dulu Itu milik Orang lain Nanti kita bisa Tuntut mereka Artinya Patokannya tetap Yang diakui Elo kemen kumah Begitu ya Walaupun proses Pengadilan Sampai berapapun Juga Intinya yang diikut Kemen kumah Dulu Begitu ya Pak Herman Kan pengakuan itu Oleh negara Kalau negara Mengakui Ya itu Hak seseorang Tapi kalau negara Tidak mengakui Dan kami yang diakui Ya tetap Berarti kami yang Sah dan Legitimate Nah ketika Tidak diakui Dia masuk ke Pengadilan Jangan gunakan Dulu atribut Dan nama Gitu Harusnya begitu Jangan digunakan Dulu Kecuali Kalau kemarin Ganda Misalkan Ada SK Ganda Itu Dua-duanya Punya hak Dan Bisa di pengadilan Tetapi ini kan pengakuannya Adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Kepemimpinan Mas AHY Sehingga Dia sesungguhnya Secara deurus Sudah tidak punya hak Untuk menggunakan Nama dan atribut Begitu konteksnya Gitu Oke Nah lalu Kemarin sudah dipakai Belum lama ini Yang melalui pesan WA Mengaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Bagaimana langkahnya Pak Dari DPP Demokrat Sekarang ini Kami akan tuntut Siapapun yang mengatasnamakan Ketua Umum Ya kita tuntut Karena dia sudah menyebut dirinya Menyebut dirinya Nah terkait dengan Dengan atribut Ya nanti Sah dan tidak atribut Dipergunakan oleh dia Juga nanti kami akan Tuntut Oke 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 nah Terkait dengan Iltu Soal kembali lagi Soal haki Pak Kalau kami baca Beberapa pernyataan Di kutipan Di sejumlah media juga Ini menyebut Bahwa Apa namanya Bahwa Dari dirjen Kekayaan intelektual Menyatakan Kemungkinan ini Akan ditolak Karena Pengajuannya Dengan Nama pribadi Kita lihat saja nanti Kita lihat saja nanti Ini kan sedang berproses Ada perbaikan-perbaikan Yang tentu Disesuaikan dengan Syarat-syarat Yang ditentukan oleh Direkturat Jenderal Haki Kita tunggu saja Sampai nanti Ada pernyataan resmi Daripada Perdebatan ini Menjadi perdebatan Yang tidak Substansial Karena Kemudian Tidak sesuai dengan Apa yang terjadi Sesungguhnya Kita tunggu saja Kalau pernyataan Bagaimana Bahwa Pendaftaran Haki itu Akan Akan bermasalah Misalkan Akan ditolak Menurut saya Konteksnya tidak disitu Itu kan dibesar-besarkan Oleh pihak mereka Kita tunggu saja nanti Apakah nanti Merubah pengajuannya Bukan atas nama Pak SBI Atau dirubah gitu Pak Erman Kita tunggu saja nanti Sampai nanti Ada pernyataan resmi Tentang proses Kronologis Dan Sampai kepada keputusannya Seperti apa Nanti dari dirjen Haki Kita kan orang-orang yang Taat kepada hukum Maka itu Kita ikuti Aturan-aturan yang berlaku Perundangan-perundangan Yang berlaku Yang tentu ini Menjadi dasar Dan aturan Untuk mendapatkan Sesuatu atas Pengesahan hukum tersebut Oke Baik Pak Terakhir ya Kita bicara soal Dinamika yang terus terjadi ini Kalau ini memang Menyandera waktu Sampai dua tahun tuh Disebutkan Ini akan menjadi kerugian Bagi Parti Demokrat Oleh para sejumlah Menyandera siapa Coba Menyandera siapa Kami kan tetap bekerja saja Yang sah dan legitimit kan kami Kan kami Biasa-biasa aja bekerja Sekarang sudah kami Kami sudah siapkan Untuk Langkah-langkah Apa yang semestinya Dilakukan untuk rakyat Kami juga sudah persiapan Untuk sampai nanti Di pertengahan Tahun 2022 Pendaptaran Peserta Pemimpu 2024 Kami juga sudah mulai Membuat Aturan-aturan Terkait dengan Pecalegan Terkait dengan Macem-macem Saksi dan lain sebagainya Walaupun di sisi lain Ada menanggapi Gugatan-gugatan itu Soal yang lain lagi Beritu Pak Herman Tidak menjadi beban ya Mereka kan sekelompok Yang tidak sah Yang tidak sah Yang sah kan kami Kami ya berjalan Secara hukum Atas pengesahan Oleh negara Oleh karenanya Kami tetap berjalan Kalau mereka melakukan Gugatan ya silahkan Sekelompok orang itu Melakukan gugatan Nanti ke depan Tidak boleh lagi Mereka menggunakan Atribut Dan menyandang Sebagai ketua umum Itu tidak boleh lagi Karena mereka tidak sah Pelaksanaannya Kalau pelaksanaannya Tidak sah Berarti segala produk-produk Yang dihasilkan Dari kegiatan itu Ya tidak sah Berarti ini maksudnya Mau mengatakan bahwa Ini berbeda dengan Sejumlah dinamika Yang pernah terjadi Di partai-partai politik Yang lain Yang hasilnya kemudian Di kepemiluan Entah itu pilkada Maupun pemilu Itu akan merugikan Perolehan suaranya Begitu ya Pak Herman Berbeda Saya meyakini Karena Saya juga Yang membidangi Ya Yang membidangi Pembinaan organisasi Di seluruh Indonesia Saya sekarang juga Akan bertemu Dengan teman-teman Dari DPD Dari seluruh DPD Kalimantan Timur Rasanya Mereka solid Dan semakin bersemangat Dan saya meyakini 2024 Dengan semangat yang tinggi Seperti ini Dengan soliditas yang kuat Seperti ini Rasanya kita akan Lebih baik Dan biarkanlah mereka Kelompok mereka Yang selama ini Merongrong Menjadi vitamin saja Untuk kami tetap Malah dianggap Sebagai vitamin Sebagai vitamin saja Jadi gak ngefek jelek Ke Partai Demokrat Alhamdulillah Kalau dari hasil Beberapa survei Dari beberapa Lempaga survei Elektabilitas kami Juga naik Kemudian Mas Ahaye Juga naik Sehingga Ini menjadi Penyemangat Bagi kami Untuk tetap bekerja Yang penting Terus bekerja Kepada rakyat Termasuk Mas Indra Juga berkontribusi Saya kira Kalau kemudian Meyakinkan publik Sebagai DPP Partai Demokrat Yang sah Dan konstitusional Kami juga Akan terus bekerja Untuk rakyat Dan kami Taat hukum Taat peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Di negara ini Oke baik Terima kasih Pak Herman Khairon Ketua DPP Partai Demokrat Telah meluangkan Waktu untuk kami Newsmaker Medcom.id Salam sehat Tetap semangat Pak Herman Terima kasih Selalu Assalamualaikum Ya itulah dialog kita Di Newsmaker Medcom.id Saya ucapkan terima kasih Anda masih terus Menyaksikan kanal Youtube Medcom.id Di program Newsmaker Yang selalu hadir Di setiap hari Sabtu pukul 17 Waktu Indonesia Barat Saya Indra Molana Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.